Halo, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi kelas B akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Monopoli perdagangan vaksin, sebuah praktik merkantilisme di era pandemi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Nahar Maulana Ma'arif, NPM 073. Yang kedua, Anugrah Nurul Hidayati, NPM 078. Yang ketiga, Reysa Najma Salsabila, NPM 090. Yang keempat, Diva Zeyaneciva Unabila, NPM 094. Dan yang terakhir, Kalistanur, NPM 100. Apa itu merkantilisme? Menurut David Balem dan Bradford Gilman, merkantilisme bertujuan untuk menciptakan kekayaan dan kekuatan ekonomi untuk melindungi keamanan nasional negara dari segala potensi ancaman luar negeri. Mereka menekankan bahwa keberhasilan ekonomi selalu disertai peran kekuasaan yang kuat bagi negara dalam memajukan pembangunan ekonomi. Ada pun bahasan umum mengenai merkantilisme dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama ada State Income, yaitu pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara. Yang kedua ada Expansionis, yaitu ekspansi ekonomi. Dan ketiga ada Proteksionism, yaitu proteksi. Dan yang terakhir ada Bullionis and Pure Mercantilism, yaitu kepemilikan logam mulia. Kemudian, seiring perjadannya waktu, muncul modern merkantilisme atau yang lebih dikenal dengan Neo-merkantilisme. Para pengandut merkantilisme meyakini bahwa untuk memperoleh kekayaan dan kekuatan, dibutuhkan sebuah alat, yaitu perdagangan internasional. Ekspor dan impor memiliki peran yang sangat besar di dalamnya, di mana ekspor harus jauh lebih besar, sedangkan impor dibatasi dengan seminimal minggu. Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan munculnya wabah virus COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Ditetapkannya wabah tersebut sebagai pandemi global, pada tanggal 11 Maret 2020, telah berhasil memporak-porandalkan segala aspek dalam kehidupan. Sebagai contohnya, yaitu terjadinya krisis ekonomi global. Setiap negara berupaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 melalui kebijakan lockdown seperti yang dianjurkan oleh WHO. Lambat laun, beberapa negara mulai mampu untuk mengendalikan jumlah penyebaran COVID-19 melalui program vaksinasi. Ketika angka penyebaran COVID-19 suatu negara menurun, maka tidak masalah bagi negara tersebut untuk melonggarkan kebijakan terkait penanganan virus COVID-19 ini. Pelonggaran kebijakan ini dikenalkan oleh WHO dengan istilah New Normal. Pada era New Normal, masyarakat masih harus mematuhi beberapa protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keadaan perekonomian dunia sekarang belum sepenuhnya pulih kembali. Namun, tekanan dari pandemi COVID-19 secara perlahan berangsur-angsur usai. Dalam prosesnya, masih terdapat beberapa rintangan yang harus dihadapi setiap negara. Menurutnya, angka kosis COVID-19 tidak terlepas dari adanya vaksinasi global yang dilakukan hampir oleh semua negara di dunia. Meskipun pandemi COVID-19 masih belum resmi berakhir, dengan adanya vaksin, ngambat laun besaran angka penularan COVID-19 mulai bisa dikenalikan. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan virus penyebab infeksi. Lebih lanjut, dengan adanya vaksin COVID-19, pemerintah mengharapkan sebuah kondisi herd immunity, di mana sekelompok orang mulai kebal dan tidak mudah tertular. Herd immunity dalam perspektif sosial ekonomi memiliki tujuan agar masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari, terutama jual beli. Dengan normalisasi pasar, negara dapat merintis ulang perekonomiannya yang terpuruk selama pandemi. Saat ini, dunia bertumbuh pada program vaksinasi untuk mendorong pemulihan ekonomi global, sebab dengan keberhasilan program vaksinasi, harapannya adalah perekonomian dapat kembali bangkit yang ditandai dengan terciptanya titik temu antara penawaran dan permintaan. Pandemi COVID-19 membuka peluang bagi negara-negara besar menabur pengaruhnya di dunia. China memiliki kepentingan untuk memperkuat perekonomian negara dan pengaruh globalnya melalui vaksin demi memperlancar urusan geopolitik. Ia melihat vaksin COVID-19 tidak lagi hanya untuk kepentingan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengandung nilai ekonomi yang cukup besar. China menerapkan teori mercantile dengan berupaya menjual sebanyak mungkin vaksin ke negara berkembang dan mendominasi pasar vaksin di sana. Dan hal ini didukung dengan negara-negara ekonomi berkembang di kawasan tropis Asia, Amerika Serikat, dan Timur Tengah yang menunjukkan animo tinggi terhadap vaksin yang diproduksi oleh China. Momen ini menjadi kesempatan besar bagi China untuk mendominasi pasar vaksin ke negara-negara berkembang dan meraup keuntungan strategis. Karena Amerika Serikat selaku rival China, terutama dalam bidang ekonomi, tidak menunjukkan adanya minat untuk terlibat dalam ambisi dominasi pasar vaksin di berbagai negara. Peranan China ini otomatis menggeser posisi Amerika dan negara-negara Eropa yang biasanya nampak gesit dalam penanganan bencana alam atau krisis kejahatan. Di sini terlihat bahwasannya China berupaya untuk menguasai pasar vaksin di dunia. Hal ini karena siapapun yang dapat menguasai pasar vaksin memiliki hak untuk melakukan monopoli atas kekayaan intelektual, sehingga dapat memonopoli pasar vaksin dan dapat menetapkan harga yang cukup tinggi. Melalui vaksin, China juga dapat memperkuat perekonomian yang sempat goyah karena dampak pandemi dan juga untuk memperkuat pengaruhnya di dunia internasional. Selain itu, China juga dapat menjadikan penjualan vaksin sebagai bergaini power, alat higien money, dan menjalankan kepentingan nasional negara tersebut dalam bidang politik, ekonomi, hingga militer. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!